Sahabat saya terjerat pinjaman online gara-gara meminjamkan akunnya itu kepada orang lain gitu. Harapan kami semua dari kita harus waspada dengan sampai kita berikan pertolongan dengan cara yang haram. Biasanya ingin sok kita jadi pahlawan. Minjamkan sertifikat rumah kita untuk orang pinjam uang dengan yang haram. Ini sok jadi pahlawan. Assalamualaikum Wr Wb Buya izin bertanya. Ini pertanyaan khusus dari sahabat saya. Sahabat saya terjerat pinjaman online gara-gara meminjamkan akunnya itu kepada orang lain gitu. Sehingga orang yang pinjam ke sahabat saya itu tidak bisa bayar pinjaman online-nya. Dan akibatnya sekarang sahabat saya memblokir nomor yang terdaftar di pinjaman online tersebut. Yang jadi pertanyaan saya apakah sahabat saya itu tetap ikut bertanggung jawab untuk bisa melunasi hutang temannya atau tidak gitu Buya. Dan apakah itu termasuk sistem teman saya juga ikut hutang atau tidak gitu masuknya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Sahabat Anda tidak hutang maka dia tidak wajib membayar hutang. Agar tapi sahabat Anda telah salah karena meminjamkan akun. Dan dia mengerti bahasanya akun itu bukan untuk main kelereng. Pasti tahu akun itu untuk apa sih? Dia mengerti itu semuanya. Berarti dia telah ikut andil di dalamnya. Pinjaman yang haram ada riba di dalamnya. Memang secara hukum di hadapan Allah teman Anda tidak wajib bayar hutang. Tapi dia bakal dikejar. Karena akunnya akun dia. Kenapa Anda mengizinkan? Kenapa dia mengizinkan? Maka ini harus waspada. Kalau misalnya dicuri akunnya Anda tidak... Kalau seandainya akun saya dicuri oleh seseorang. Maka di hadapan Allah Anda tidak dosa. Sama sekali karena dicuri. Tapi kisahnya teman Anda mengizinkannya. Maka nasihat untuk dua-duanya. Yang telah berusaha dengan pinjam online bertobat telah kepada Allah. Ini adalah problem. Mengerikan ada riba di dalamnya. Mengerikan ada riba di dalam pinjaman online. Kalau kita rentet ke belakang biasanya adalah cara hidupnya. Dia tidak biasa hidup sederhana. Sedang berfoya-foya. Ikuti gaya hidupnya orang. Ingin beli ini, beli itu. Sehingga dia bingung karena dia harus memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya ia menuhi. Sehingga dia tercerat. Sehingga dia terdesak untuk memiliki. Sehingga sampai pinjam online. Dan rata-rata terjumur seorang dalam pinjaman yang haram adalah karena dia telah menjalankan hidup dengan cara yang salah. Aksan. Gaya hidup. Foya-foya. Gengsi. Gengsi dengan baju sederhana. Gengsi dengan motor sederhana. Gengsi dengan ini. Maka akhirnya apa? Kebutuhan terus menambah. Kebutuhan membengkak. Maka masuk pinjaman online. Maka kami ingatkan kepada siapapun. Yang sudah terjumur dalam pinjaman online bertobat. Dan sebelum Anda bicara tentang bayar utang. Benai dulu cara hidup Anda. Jangan biasa dengan sombong kayak hidup orang berfoya-foya. Biasakan dengan kesederhana. Jangan gengsi dengan makan ala kandarnya. Jangan gengsi dengan baju ala kandarnya. Maka di saat seperti itulah Anda akan mudah. Untuk menyelesaikan problem ekonomi Anda. Sebab kalau sudah orang hatinya kotor. Kemudian cara hidupnya salah. Sukap cor-coran. Biarpun gajinya ratusan juta. Sama saja hidupnya akan sengsara. Karena apa cara hidupnya yang salah. Baik siapapun yang sudah masuk ilahi keharuman. Ingat Allah Maha Pengampun. Bergekaslah menuju pengampunan Allah. Sebelum malaikat datang. Sementara Anda belum tobat. Dan Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Segera kembali kepada Allah. Adapun, utang-utang harus segera ditutup. Kalau Anda punya aset, jual aset. Supaya Anda tidak tercerat. Karena kalau sudah pinjaman online, subhanallah seramnya luar biasa. Suatu ketika orang hutangnya 50 juta. Sekarang bayarnya 100 berapa perut juta. Kok bisa begitu? Tidak tahu. Aneh sekali. Bahkan yang terjumus bukan orang biasa. Kadang ustadz. Innalillah. Ustadz bagaimana? Ustadz bagaimana terjumus. Ustadz ingin eksen mobilnya mewah. Begitu ya. Ustad ingin tampak bajunya mewah. Ustad ingin tampak jamnya mahal. Na'udzubillah. Semuanya problemnya di situ. Apapun bentuknya, siapapun Anda jika terjumus dalam pinjaman online, ayo. Benahi dulu cara hidup Anda. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Menyadari itu salah. Benahi cara hidup. Lalu nanti Anda akan berusaha untuk keluar daripada jerat. Jerat kehinaan tersebut. Adapun teman Anda, dia harus istighfar. Memang secara hukum dihormat Allah tidak wajib membayar hutan. Tapi dituntut dia karena dituntut secara luhir karena yang punya akun dia. Kemudian memang dia tidak berdosa untuk urusan hutangnya. Tapi dia telah berdosa di dalam hutusan menolong kawannya. Karena telah minjamkan akunnya. Harapan kami semua dari kita harus waspadah. Jangan sampai kita memberikan pertolongan dengan cara yang haram. Biasanya ingin sok kita jadi pahlawan. Meminjamkan sertifikat rumah kita untuk orang pinjam uang dengan yang haram. Ini sok jadi pahlawan. Pahalanya belum tentu ada yang pasti dosanya. Tidak bisa menutup. Pahalanya tidak bisa menutup dosanya. Kan serem banget dosa riba dan seterusnya. Ingat Allah akan tetapi apapun bentuknya Allah maha pengampun. Jangan ragu kepada Allah. Segera bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan sombong. Maka tidak akan ditolong oleh Allah. Jika Anda berkata ah gitu aja kok susah. Gita aja begini. Anda tidak akan ditolong. Anda terus terbihina. Semoga Allah mengampuni semuanya Allah. Dan bisah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.